Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Hari kiamat pasti akan terjadi di muka bumi ini Tidak ada yang tahu kapan hari tersebut akan terjadi kecuali Allah Ta'ala Pada saat malekat isrofil diberi perintah untuk meniupkan terompat sanggakala Maka akhir zaman akan terjadi Semua belahan bumi akan mengalami kehancuran Selamat manusia tidak akan bisa menghindar atau bersembunyi dari kehancuran tersebut Walau kita tidak tahu kapan hari itu akan terjadi Tapi Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda Akhir zaman sudah semakin mendekat Salah satu tandanya adalah kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi di muka bumi Hal bagaimana kak? Ciri-ciri Dajjal dan Imam Mahdi sahabat beriman? Serta bagaimana keadaan bumi saat mereka muncul di dunia? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak akan sesat Berikut muncul ini Anda tanda kiamat dari Dajjal hingga Imam Mahdi Versi dari Magenta Islam Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari Imam Mahdi? Salah satu tanda dari kiamat Kubro adalah turunnya Imam Mahdi ke muka bumi Ia datang dengan mengembang tugas untuk melawan Dajjal Dan para pengikutnya yang membawa kehancuran di muka bumi ini Seperti yang kita tahu Dajjal merupakan makhluk lagnat yang akan menebar fitnah di muka bumi Hal tersebut yang akan membuat banyak orang berselisih Dan membawa pertikaian hingga kehancuran Imam Mahdi datang untuk mengatasi hal tersebut Ia akan memimpin umat manusia untuk bersatu kembali ke jalan yang benar Dan melawan Dajjal serta para pengikutnya Hal ini akan menjadi sebuah pertempuran besar Ciri-ciri dari Imam Mahdi sendiri disebutkan dalam hadis Al-Mahdi berasal dari umat Kubro berkening lebar Ridung panjang dan mancung Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemampuran Sebagaimana keadaan bumi sebelum itu dipenuhi Oleh kesualiman dan kesemenang-menaan Dan ia berumur tujuh tahun Hadis Hasan direwayakan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim Dari Abi Said Al-Hudri Maka dari itu sahabat beriman Mulailah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala Dan jangan sampai kita termasuk ke dalam kolongan Orang yang tersesat pada hari zaman nanti Karena hal itu akan menjadi sesuatu yang merugikan serta neraka Akan menjadi tempat para pengikut Dajjal Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap betul-betul syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Bagaimana Anda dari kemunculan Imam Mahdi? Semua manusia di bumi ini tidak ada yang tahu Kapan Imam Mahdi akan turun di muka bumi Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui Kapan Imam Mahdi akan berada di bumi ini Imam Mahdi pun akan muncul sebagai salah satu tanda hari kiamat akan terjadi Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Tidak kiamat dunia ini Sampai seorang laki-laki dari ahli baikku menguasai bangsa Arab Namun sesuai dengan nama aku Hadis Riwayat Al-Tinizi Saat hari kiamat sudah terjadi sahabat beriman Kancuran akan terjadi di mana-mana Pertengkaran juga akan terjadi Hal tersebut dikarenakan fitnah yang disebarkan oleh Dajjal Di saat seperti itulah Imam Mahdi akan muncul di muka bumi Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi Yang diutus Allah ke tengah umatku Ketika banyak terjadi perselisihan Antara manusia dan gempa-gempa Yang akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran Sebagai mana sebelumnya dipenuhi dengan kesewonang-wenangan dan kesualiman Hadis Riwayat Ahmad Tanda selanjutnya dari kemunculan Imam Mahdi Adalah ia akan muncul di Madinah Ketika kematian seorang pemimpin Dalam hadis diterangkan Akan terjadi suatu perselisihan Ketika wafatnya seorang holifah Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah Dan ia lari ke Maka Lalu datanglah kepadanya Orang-orang yang berasal dari penduduk Maka Dan mereka membawa laki-laki itu Dengan paksa kemudian mempaiatnya Antara sudut Ka'bah dengan makam Ibrahim Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umu Salama Riwayat Ibnu Abi Shaibah dan Tobrani dalam Ausat Sebagaimana umat muslim kita harus mempercayai Wah hari kiamat akan berjadi di muka bumi Hal ini memang benar apa adanya Karena semakin hari Semakin banyak tanda kiamat yang sudah terlihat mata Maka dari itu sahabat beriman Cepatlah bertawabat sebelum akhir zaman Yang datang di muka bumi ini Bagaimana kak? Ciri-ciri Dajjal Dajjal akan turun ke muka bumi Dan menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru dunia Hal ini akan membuat para umat manusia mengalami kebingungan Perpecahan akan terjadi di mana-mana Karena fitnah yang disebarkannya Perusatuan antara sesama umat pun terjadi di seluruh penjuru dunia Jika hal tersebut terjadi Maka kiamat sudah sangat dekat Dan tinggal menunggu datangnya saja Hal ini pun dijelaskan dalam satu hadis Hari kiamat tidak akan datang hingga 30 dajjal pendusta muncul Mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasulnya Hadis Riwayat Abu Hurairah Sosok dajjal sendiri mempunyai jiri-jiri Hal tersebut dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam dakwahnya Mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering Dalam hadis juga dijelaskan Ketahuilah dajjal buta mata kanannya Dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan Ia juga memiliki kulit yang kehitam-hitaman Serta memiliki dia yang lebar dan bertuliskan kufur Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar Saat itu ia juga memiliki kekuatan untuk menipu manusia yang rendah imannya Hal tersebut digunakan Untuk mengumpulkan para pengikutnya yang akan membelanya dari berbagai serangan Oleh karena itu sahabat beriman Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Dengan begitu segala tipu daya tidak akan pernah mempunyai terhadap diri kita ini Apa saja tanda kiamat yang sudah terjadi di muka bumi? Tanpa kita sadar Semakin hari kita semakin dekat dengan akhir zaman Beberapa tanda dari hari kiamat sudah terjadi di muka bumi ini Salah satunya adalah banyaknya bangunan pencakar langit yang berdiri di dataran Arab Seperti yang kita tahu sahabat beriman Puan negara Arab yang sangat maju dan buat bangunan megah di sana Di depan Masjidil Haram telah berdiri Meka Royal Club Hotel Tower Hal ini merupakan salah satu tanda dari hari kiamat sudah sangat dekat dengan kita Seperti yang dijelaskan dalam hadis Pada suatu hari aku menuntun tali kekang onta Abdullah ibn Amr Lalu beliau berkata apabila kalian telah melihat kalian-kalian besar di Meka Dan bangunan-bangunan menculang tinggi melebihi penggurungannya Maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu Hadis riwayat ibn Abi Shaibah Lalu saat ini juga terjadi wabah corona yang telah melanda seluruh negara di dunia Hal tersebut juga mungkin merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi di muka bumi ini Selama hadis diterangkan Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang tabuk Dan beliau sedang berada di kubah kulit Beliau mewanti-wanti Hitunglah enam tanda menculang kiamat yaitu kematianku Menaklukkan Baitul Magdis Kematian yang menimpa kalian pakai penyakitku as kambing Keberlimpahan harta Sampai seseorang diberi seratus dinar Namun masih marah atau merasa kurang Kemunculan fitnah sehingga tidak ada satupun rumah Orang Arab melainkan akan dimasukinya Terjadi perjanjian antara kalian dengan Bani Al-Asfar atau Romawi Lalu mereka berkhianat Mereka mengepung kalian di bawah delapan bendera Dan setiap benderanya terdiri atas 12.000 pasukan Hadis riwayat Bukhari Sebelum terlambat Bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala Kiamat sudah dekat sahabat beriman Janganlah membuang waktu dengan melakukan perbuatan dosa Jika tidak ingin menyesal di akhirat nantinya Bagaimana? Sudah paham kah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax